Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya Silahkan subscribe dan share video ini Agar youtube ini berkembang Pada kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan Laporan keuangan yang akan saya bahas tentang laporan laba rugi Ini adalah bagian dari pelajaran pratikum akutansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur Pada kelas 12 akutansi Dimana kita akan membahas pada perusahaan manufaktur Laporan keuangan pada perusahaan manufaktur Terdiri dari laporan harga pokok produksi Laporan laba rugi Laporan perubahan modal Neraca Dan laporan aruskas Pada video saya sebelumnya Saya sudah membuat tentang laporan harga pokok produksi Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba membuat tentang laporan laba rugi Laporan laba rugi Laporan laba rugi ini kita buat setelah kita membuat laporan harga pokok produksi Dimana laporan laba rugi itu Yang harus kita siapkan adalah Tentang data penjualannya Lalu harga pokok penjualannya Nah harga pokok penjualan disini Data yang perlu kita siapkan adalah Data produk jadi awal Harga pokok produksi Ini adalah angka yang kita dapat Dari laporan harga pokok produksi Lalu data produk jadi akhir Kemudian data biaya operasional Yang terdiri dari biaya pemasaran Dan biaya administrasi umum Lalu data yang kita siapkan adalah Biaya di luar usaha Jika ada Dan data pendapatan di luar usaha Jika ada juga Berikut ini adalah contoh konsep dari laporan laba rugi Disini ada penjualan Nah ini langsung angkanya penjualan bersih Kalau misalnya kita memiliki data seperti penjualan Retur penjualan Potongan penjualan Maka kita harus mencari penjualan bersihnya terlebih dahulu Nah lalu disini adalah harga pokok penjualan Atau namanya HPP HPP-nya terdiri dari produk jadi awal Lalu harga pokok produksi Yang didapat ini dari laporan sebelumnya Yaitu laporan harga pokok produksi Lalu ada produk jadi akhir Ini kita kurangi Nah Setelah itu angka tadi Penjualan bersih Lalu kita kurangi HPP Nah ini kita kurangin Hasilnya ini adalah laba kotor Setelah itu biaya-biaya yang terjadi Seperti biaya pemasaran Biaya administrasi umum Kita jumlahkan Nah untuk biaya pemasaran Contohnya seperti biaya promosi Lalu biaya gaji karyawan bagian penjualan Atau gaji pimpinan bagian penjualan Dan lainnya Untuk biaya administrasi dan umum Ini contohnya adalah Gaji pimpinan dan karyawan kantor Sewa kantor Gaya penyusutan gedung Dan lainnya Nah biaya tadi ini Semua kita jumlahkan Lalu kita kurangi Nah Setelah itu Kita Kurangi dengan biaya lainnya Biaya lainnya ini bisa seperti Biaya bunga Nah Lalu Hasilnya tadi Kita tambahkan dengan pendapatan lainnya Jika ada Nah pendapatan lain-lain ini Contohnya adalah pendapatan bunga Pendapatan dividen Seperti itu Hasilnya Kalau jika pendapatan Kita Tambahkan Nah Hasil ini adalah Laba bersih sebelum Pajak Angkanya Kita kurangi dengan Pajak Nah Lalu hasil akhirnya Namanya Laba bersih setelah Pajak Kalau sudah selesai Kita garis dua Laporannya Berikut ini adalah Contoh soal Soal ini Sudah ada Kita kerjakan Di video saya Sebelumnya Dimana Soal ini Terdiri dari Bahan baku awal Sampai dengan Penjualan bersih Di video sebelumnya Soal ini Kita sudah Mengerjakannya Dan mendapatkan Nilai Harga Pokok Produksi Maka Dari soal ini Setelah membuat Laporan Harga Pokok Produksi Kita akan Membuat Laporan Laba rugi Nah Kita membuat Laporan Laba rugi Pertama Yang kita Lihat adalah Soalnya Di laporan Laba rugi Kita terus dulu Nama perusahaannya Laporannya Lalu periodenya Data pertama Penjualan bersih Ini dia Penjualan bersihnya 4,5 M Nah Lalu kita cari Harga pokok Penjualannya Yang terdiri dari Persediaan Barang jadi awal Ini dia Angkanya Sama ya Kita tambah Dengan Harga pokok Produksi Ini Angkanya Didapat dari Yang sebelumnya Di video sebelumnya Dimana Ada Bahan baku awal Dikurangi Bahan baku Akhir Lalu ada Ditambah Ini dia Barang dalam Proses awal Dikurangi Barang dalam Proses Akhir Lalu ada Pembelian ini Kita tambah Bahan baku Tambah dengan BTKL dan BOP nya Nah bisa Bisa dilihat di video Sebelumnya Lalu Persediaan awal ini Persediaan awal produk Jadi ini Barang jadi Dan harga pokok Produksi Kita tambahkan Namanya Barang jadi Yang tersedia Untuk dijual Nah setelah itu Ketemu dengan Persediaan Barang jadi Akhir Yang ini 201 juta Ini kita kurangin Hasilnya Namanya adalah HPP yang ini Harga pokok Penjualan Nah Hasil ini Penjualan Bersih Dengan HPP Kita kurangin Nah ini Namanya adalah Laba kotor Untuk contoh Soal yang Sudah dikerjakan Di video sebelumnya Dan ini Cuman sampai Laba kotor Saja Nah Kalau udah selesai Kita garis 2 Kita ke Contoh soal Berikutnya Ini contoh Soal berikutnya Yang terdiri Dari laporan Laba rugi Nah ini Ada Total Penjualan Bersihnya Lalu Angka Persediaan Produk Jadi awal Ditambah Harga Pokok Produksi Hasilnya Ini Jadi ini Angkanya 10.000 Ditambah 16.500 Nah ini Kemudian Kita kurangi Dengan persediaan Produk Jadi akhir Nah ini Baru ke Pindah Kesini Ini namanya HPP HPP Nya adalah Harga Pokok Penjualan Penjualan Lalu Penjualan Bersih Dikurangi Dengan HPP Namanya Adalah Laba kotor Ini Angkanya Ini ada Biaya Pemasaran Ada Biaya Administrasi Umur Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Biaya Pemasaran Ini Ada Biaya Gaji Bagian Penjualan Kayak Biaya Promos Biaya Iklan Nah Seperti Itu Kalau Administrasi Umum Ini Yang Ada Di Kantor Kayak Gaji Pimpinan Dan Karyawan Kantor Sewa Kantor Biaya Penyusutan Gedung Kantor Hasil Tadi Kita Kurangin Baru Kita Kurangin Biaya Lainnya Jika Ada Tambah Pendapatan Lainnya Jika Ada Nah Hasilnya Ini Labah Bersih Sebelum Pajak Kita Kurangin Pajak Ini dia Kita Kurangin Pajak Lalu Ini Hasil Akhirnya Nah Labah Bersih Setelah Pajak Kalau Sudah Di Garis 2 Demikian Tentang Membuat Laporan Labah Rugi Pada Perusahaan Manufaktur Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai